Selamat datang di Oficial Smart, semoga Anda terhibur dengan apa yang kami sampaikan, selamat menyaksikan. 7 negara kontestan Piala Dunia yang hilang dari peta dunia akan diulas dalam video ini, padahal sebelumnya, sejumlah negara kontestan ini sukses mengukir prestasi manis di Piala Dunia hingga bahkan merebut gelar juara. Sejumlah faktor tentunya jadi penyebab menghilangnya negara tersebut dalam keikut sertaan di Piala Dunia. Apa saja? Berikut 7 negara kontestan Piala Dunia yang hilang dari peta dunia. Nomor 1 Cekoslowakia Salah satu negara kontestan Piala Dunia yang hilang dari peta dunia adalah Cekoslowakia. Negara ini tidak ada lagi dalam peta dunia karena dipecah menjadi dua negara, yakni Republik Ceko dan Suofakia. Tetapi, Cekoslowakia sendiri punya catatan apik dalam keikut sertaan di Piala Dunia. Sebagai salah satu negara kuat di sepak bola, Cekoslowakia bahkan sukses menembus babak final Piala Dunia pada tahun 1934. Sayangnya, mereka harus puas menjadi runner-up kala itu karena kalah dari Italia dengan skor tipis 1 banding 2. Nomor 2 Zahiri Lalu, ada Zahiri. Negara dari benua Afrika ini juga sudah menghilang dari peta dunia karena kini lebih dikenal dengan Republik Demokratik Kongo. Zahiri pun pernah mentas di Piala Dunia pada tahun 1973. Tetapi, mereka harus menelan pil pahit dalam kiprahnya di Piala Dunia karena terhenti di babak penyisihan grup Usai kalah di tiga laga, salah satu ketalahan berakhir telat dengan skor 0 banding 9, yakni saat melawan Yugoslavia. Tiga, Uni Soviet Ada juga Uni Soviet. Negara itu kini sudah dipecah menjadi banyak negara, mulai dari Rusia, Ukraina, Lithuania, Latvia, Georgia, Turmenistan, dan Tajikistan. Pada eranya, Uni Soviet cukup sering mentas di Piala Dunia. Total, mereka sudah tujuh kali ambil bagian. Di ajang itu, Uni Soviet pun pernah melaju hingga babat semifinal pada tahun 1966. Empat, Jerman Timur Di urutan keempat, ada Jerman Timur. Pecahan negara Jerman tersebut, kini sudah tak ada lagi di peta dunia. Jerman Timur pun tercatat pernah satu kali lolos ke Piala Dunia, yakni pada edisi tahun 1974. Tetapi kemudian, mereka tak pernah mentas lagi. Lima, Jerman Barat Selain Jerman Timur, ada juga Jerman Barat. Ini juga merupakan negara pecahan Jerman. Sejak tahun 1990, Jerman Timur bersatu dengan Jerman Barat, seiring dengan runtuhnya Tembok Berlin. Jerman Barat pun punya catatan apik di Piala Dunia. Bahkan, mereka berhasil mengoleksi memiliki empat gelar juara dunia dari 12 kali penampilannya. Enam, Yugoslavia Di urutan ke-6, ada Yugoslavia. Karena perang, Yugoslavia dipecah menjadi banyak negara saat ini, yakni Krolasia, Slovenia, dan Bosnia-Herzegovina. Yugoslavia pun kini adalah Serbia. Pada masanya, Yugoslavia jadi salah satu negara yang kuat di Eropa. Terbukti, mereka rutin tampil di Piala Dunia sehingga tercatat sudah 8 kali. Bahkan, mereka sukses menembus babat semifinal pada edisi tahun 1930 dan tahun 1962. Yang terakhir ada Hindia Belanda Kemudian, ada Hindia Belanda. Ini menjadi negara pertama di Asia yang tampil di Piala Dunia. Tepatnya, Hindia Belanda mentas diajang Piala Dunia pada tahun 1938. Tetapi, kiprah Hindia Belanda gagal berjalan manis. Mereka tersisi di babak pertama usai kena bantai Hungaria dengan skor 0 banding 6. Kini, Hindia Belanda sudah tak ada lagi di Piala Dunia. Negara tersebut kini menjadi Indonesia. Tetapi, Indonesia sendiri belum pernah tampil di Piala Dunia sejauh ini.